Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel ini selamat malam selamat pagi selamat siang dan selamat sore untuk semuanya untuk video kali ini saya membuat general reading untuk kamu yang berjodiak sakitarius ini adalah energi di bulan Juni 2022 dan seperti biasa sebelum saya mulai bacaan saya bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate itu tergantung energi kamu masing-masing ya karena ini adalah general umum dan energi semua orang jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu berarti ini bukan energi kamu anggap aja ini sebagai hiburan ya karena ini hanya sebatas prediksi Oke langsung saya mulai untuk general reading untuk kamu yang berjodiak sakitarius energi di bulan Juni 2022 Hai selamat menikmati selamat menikmati dan kartun The Magician dimana ini adalah kartu yang positif bermakna positif ada kartunin of pentagram juga dimana akan ada sebuah perubahan besar yang akan kamu dapatkan ini perubahan besar di dalam kehidupan kamu ya ini ini adalah simbol perubahan besar yang bermakna positif untuk kamu sekitarius dan disarankan bersyukurlah atas apa yang kamu terima bersyukurlah atas apa yang sudah kamu dapatkan atas nikmat yang sudah kamu terima jika kamu pandai bersyukur pandai mensyukuri disitulah kenikmatan kamu akan dilibat digandakan oleh sang pencipta alam semesta karena kebahagiaan kesuksesan keberhasilan semua itu bersumber dari sang pencipta alam semesta ya jadi pandailah kamu dalam bersyukur dan mensyukuri dan semoga kartu ini benar-benar terwujud untuk kamu sekitarius yaitu tentang perubahan besar yang akan kamu dapatkan dan yang bermakna positif baik dalam kehidupan kamu dalam karir pekerjaan baik dalam hubungan asmara kamu semoga perubahan besar ini benar-benar terjadi perubahan yang bermakna positif di dalam kehidupan kamu nah disini ada S of Cup hati kamu akan mulai terbuka ya untuk beberapa sakitarius disini karena saya merasakan mungkin dari beberapa sakitarius sebelumnya kamu dikecewakan disakiti dikhianati sehingga mungkin butuh waktu lama kamu untuk melupakannya butuh waktu lama kamu untuk menyembuhkan rasa sakit hati kamu rasa kecewa kamu sehingga dalam waktu lama kamu menutup hati kamu untuk orang lain sehingga mungkin hingga sampai saat ini kamu masih sendiri dan single karena memang kamu apa ya pakut tentang hal-hal yang sudah kamu lalui sebelumnya itu terulang kembali sehingga hingga sampai saat ini kamu masih menutup hati kamu tetapi S of Cup untuk beberapa sakitarius justru dalam waktu dekat ini hati kamu akan mulai terbuka akan tumbuh rasa sayang rasa cinta ada seseorang dan S of Cup juga adalah simbol simbol dalam suatu kebahagiaan di dalam sebuah kehidupan ya ini saya juga merasakan tentang adanya seseorang yang akan mendekat kepada kamu sakitarius dan hati kamu akan terbuka untuk dia dan bisa jadi kamu akan menjalin suatu hubungan ya dengan seseorang tersebut ini yang saya rasakan dan apa ya sebuah kesuksesan kesuksesan juga keberhasilan juga akan kamu dapatkan di dalam suatu pekerjaan kamu yang terpenting di dalam suatu pekerjaan atau usaha yang kamu dapatkan kamu bisa melakukan kerjasama dengan partner kerja kamu kerjasama dengan teman-teman kerja kamu sehingga disitulah yang akan menghasilkan suatu pekerjaan menjadi berhasil dan sukses ya dan disini yaitu adalah sebuah kartu Nine of Pentagram ini adalah suatu kartu yang berpandang positif yaitu hasil atas kerja keras kamu hasil atas kerja keras kamu hasil jari jerih payah kamu akan terbayarkan disini ingatlah tidak ada yang sia-sia selagi kita mau bekerja keras selagi kita mau tetap semangat untuk mencapai apa yang memang ingin kita dapatkan dan Nine of Pentagram adalah sebuah kartu yang bermakna ini saatnya kamu menerima hasil atas kerja keras kamu ini saatnya kamu mendapatkan hasil atas jerih payah kamu terlebih di dalam keuangan kamu akan ada sumber-sumber rezeki yang akan kamu dapatkan dari segala penjuru dan dari segala arah ya semoga dalam waktu dekat ini untuk semua sakitarius tanpa terkecuali semoga benar-benar resonate dan terwujud atas apa yang saya bacakan ya tentang sebuah kebahagiaan kesuka citaan di dalam hubungan asmara dalam pekerjaan dan semoga keuangan kamu pun akan bertambah seiringnya kerja keras kamu akan membuahkan hasil ya tentang keuangan tentang bisnis karir yang kamu kerjakan semua semoga keberhasilan yang kamu dapatkan ya dan selanjutnya yaitu disini ada kartu 2 of pentagram dimana mungkin dari beberapa kamu akan dihadapkan dalam situasi pilihan pilihan yang dihadapkan kepada kamu adalah suatu pilihan yang akan membuat kamu bingung dalam menentukan ya ini sangat disarankan pilihan meskipun pilihan itu adalah suatu pilihan yang sama-sama penting ataupun justru saling bertolak belakang cobalah kamu untuk tenang jangan terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan terlebih kamu harus apa ya bila perlu mintalah saran ataupun nasihat dari orang-orang dekat kamu dari mereka-mereka yang memang peduli dengan kamu karena saran nasihat yang diberikan kepada kamu dari mereka agar kamu mempunyai pertimbangan dan agar kamu apa ya tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan karena terkadang jika kita terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan tanpa adanya pertimbangan terkadang kita akan menyesali atas pilihan kita atas apa yang kita pilih ya jika kita terburu-buru dan dari kartu ten of pentagram jika memang kamu menginginkan sesuatu kejarlah mimpi kamu dengan sepenuh hati kejarlah mimpi kamu dengan penuh semangat disitulah keberhasilan akan kamu dapatkan mimpi kamu akan bisa kamu raih ten of pentagram juga akan memberi pesan kepada kamu bahwa sama halnya kartu ten of pentagram tentang keuangan kamu yaitu meningkatnya keuangan kamu sakitarius semoga keuangan kamu dalam waktu dekat ini benar-benar meningkat ya ini yang selanjutnya fifth of cup jika memang dari beberapa kamu sakitarius kamu dalam posisi kecewa kamu dalam posisi sedih kamu dalam posisi bingung jika memang jika memang kamu membutuhkan teman membutuhkan teman curhat membutuhkan teman untuk mendengarkan keluh kesah kamu ceritalah jangan 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 sampai kamu menyimpan semua hal tersebut itu sendiri jika kamu menyimpan hal-hal tersebut sendiri itu sama halnya kamu menyiksa diri kamu sendiri ya ceritakanlah keluh kesah kamu kepada orang-orang yang memang dekat dengan kamu yang peduli dengan kamu ya mereka itu pasti akan mendengarkan keluh kesah kamu dan siapa tahu juga mereka bisa memberi saran nasihat kepada kamu ya ini karena saya merasakan dari beberapa sakitarius kamu sedang mengalami situasi yang mungkin kurang mengenakan ya tentang adanya suatu kesulitan kesedihan kekecewaan ya disarankan jangan memendam semua hal tersebut itu sendiri ceritakanlah keluh kesah kamu agar kamu bisa menerima saran dan nasihat dan kamu mempunyai pertimbangan dan agar kamu bisa menemukan titik terang atas apa yang dihadapkan kepada kamu ya five of cup dimana menyarankan kamu agar kamu juga bisa fokus dan konsentrasi atas apa yang kamu kerjakan atas apa yang kamu lakukan agar hasilnya itu maksimal ya dan disarankan juga tentang sebuah pelajaran kehidupan sebuah pengalaman kehidupan meskipun itu sebuah kekecewaan kesedihannya kamu itu jangan larut jangan larut tentang semua hal itu ya ini saatnya kamu bangkit ini saatnya kamu bisa menantak kembali kehidupan kamu untuk jauh lebih baik dari sebelumnya ambil pelajaran dan hikmahnya atas apa yang sudah kamu dapatkan atas apa yang sudah kamu terima sebelumnya ya jika kamu bisa dan mau belajar dan mengambil hikmah atas apa yang sudah kamu lakukan atas apa yang sudah kamu dapatkan sebelumnya disitulah kamu akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan pastinya kehidupan kamu pun akan jauh lebih baik dari sebelumnya ya yang terpenting kamu itu berani belajar mau belajar dan mengambil hikmah atas semua hal yang sudah kamu dapatkan sebelumnya ya nah disini seven of pentagram jika kamu menginginkan pekerjaan kamu itu bisa kamu dapatkan secara maksimal hasilnya maka fokus dan konsentrasilah atas apa yang kamu kerjakan atas apa yang kamu lakukan agar hasilnya bisa maksimal sesuai apa yang kamu harapkan dan terkadang jika memang kamu bisa fokus konsentrasi terkadang hasilnya itu jauh jauh lebih baik dari apa yang kamu harapkan justru akan mengembirakan diri kamu ya kan nah dan selanjutnya disini ada kartu the hermit dan the princess the hermit dan the princess yaitu dua kartu yang memberi pesan meskipun perjalanan yang kamu lakukan melelahkan ya diharapkan agar kamu tetap terus untuk bersemangat untuk melangkah meskipun apa yang dihadapkan kepada kamu itu penuh dengan liku ya meskipun terkadang kamu merasa lelah capek atas apa yang dihadapkan kepada kamu disarankan agar kamu tetap semangat jangan pernah lelah dan berhenti dan menyerah atas apa yang kamu perjuangkan karena apa the hermit disandingkan dengan kartu-kartu yang sudah terbaca sebelumnya ada banyak harapan ada banyak kesempatan yang sudah menunggu kamu di depan sana jangan sampai kamu berhenti di tengah jalan atas perjuangan kamu ya kan atas mimpi kamu jangan sampai di saat kamu menyerah di saat kamu berhenti disitulah kesempatan kesempatan kamu akan hilang begitu saja karena hanya kamu lelah karena hanya kamu capek dan tidak bersemangat kembali atas apa yang kamu kerjakan yang mungkin banyaknya tantangan banyaknya ujian yang sedang dihadapkan kepada kamu tetapi sangat disarankan agar kamu bisa berpikir secara bijak berpikir secara sabar disitulah kamu akan menemukan banyak jalan yang mudah untuk mencapai mimpi kamu jangan sampai apa yang dihadapkan kepada kamu ini membuat kamu menyerah meskipun semua hal menyesulit terasa sulit dan melelahkan tetapi dibalik semua itu di depan sana banyak kesempatan banyak hal positif yang sedang menunggu kamu sakitarius ya semoga untuk semua sakitarius tanpa terkecuali semoga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu harapkan semoga kamu bisa meraih mimpi-mimpi kamu ya yang terpenting kamu harus tetap semangat fokus atas apa yang kamu kerjakan atas apa yang kamu lakukan selalulah tanam dalam diri kamu yaitu kebijaksanaan dan kesabaran oke semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu ingat selalulah bijak dalam menerima setiap informasi dan ini hanya sebatas prediksi karena kebenaran hanya milik sang pencipta alam semesta jangan lupa tersenyum untuk hari ini semoga kita semua selalu baik salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat